Unit Resmub Satreskrim Polres Palopo mengemankan 6 mahasiswa yang diduga terlibat dalam aksi pengrusakan Asrama Hikmalutra di Jalan Pongtiku, Kelurahan Salomulo, Kecamatan Warah Utara, Kota Palopo. Insiden tersebut terjadi pada Rabu 6 November 2024. 6 orang yang terlibat telah ditahan, masing-masing berinisial MA 21 tahun, DS 21 tahun, BS 22 tahun, RA 24 tahun, AP 21 tahun, dan MI 19 tahun. Dalam operasi tersebut pihak kepolisian juga menyita satu unit sepeda motor Mioji milik salah satu tersangka sebagai barang bukti. Kejadian bermulai ketika para tersangka mendatangi Asrama dengan membawa batu dan kayu. Salah satu pelaku diduga memicu aksi dengan berteriak yang kemudian diikuti oleh aksi pelemparan batu ke arah bangunan Asrama. Kejadian ini mengakibatkan 6 jendela Asrama pecah. Usai menerima laporan, unit resmok Polres Palopo langsung menuju lokasi kejadian. Para pelaku akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke Mako Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam interogasi awal, seluruh tersangka mengakui keterlibatan mereka dalam aksi pengrusakan bersama-sama menggunakan batu. Saat ini, ke-6 tersangka sudah diamankan di Mako Polres Palopo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Jadi kasus pelemparan yang dilakukan oleh Oknum, mahasiswa ada berapa orang terhadap asrama mahasiswa lutera. Di mana kejadiannya terjadi di lokasi asrama lutera, yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024. Di mana pelaku, pengologisnya itu mendatangi asrama mahasiswa lutera. Kemudian mana korban saat itu, mahasiswa lutera berada dalam rumah. Pada saat mendengar suara teriakan, ada teriakan dari luar, berteriak dengan mengelakkan kata-kata yang tidak pantas. Bersama dengan itu terjadi pelemparan, yang mana pelemparan itu digunakan dengan menggunakan batu, sehingga mengakibatkan asrama mahasiswa lutera mengalami kerusakan. Ada pun kerusakan yang dialami, yaitu ditaksir kerugiannya sekitar 5 juta. Kemudian dengan kejadian tersebut, tim yang dipimpinan olehkan IPDU, Ipda Hewit, bersama tim Resmo Polres Palopo, dan dipimpinan surat tim Ipda Ulangi Aibda Ronald Effendi, bergerak melakukan penyelidikan sehubungan kejadian tersebut. Tadi, sehingga dengan adanya penyelidikan, maka diamankan ada beberapa mahasiswa yang diduga sebagai pelaku, yaitu ada 6 orang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.